Pemungutan suara, calon gubernur dan wakil gubernur masing-masing merespon terkait dengan hasil suara yang dirilis oleh Rilkon KPUD DKI Jakarta. Ada banyak kisah yang terjadi diantaranya paslon nomor satu mengaku menerima setiap kekalahan, paslon nomor dua menerima dengan bangga dengan kemenangannya, sedangkan paslon nomor tiga tetap menjaga soliditas dan juga berusaha mendekati partai-partai lain dan juga menjaring komunikasi dengan para relawan. Dan pada hari ini beberapa calon masih terus berupaya menjalin komunikasi dan juga menjalin pembahasan dengan beberapa tokoh dan juga dengan masyarakat. Di antaranya calon wakil gubernur DKI Jakarta Bapak Sandiaga Uno yang hari ini mengunjungi salah satu aktor muda Indonesia Raffi Ahmad di kediamannya terkait dengan hari ulang tahun yang ke-30. Dan salah satu daya tariknya ya Bapak Sandiaga Uno juga menjadikan acara tersebut sebagai salah satu silaturahmi kepada kaum muda Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana apa saja yang dilakukan oleh calon wakil gubernur nomor urut tiga Sandiaga Uno setelah masa pengumutan suara dan apa saja yang dilakukan strategi-strategi ke depannya terkait dengan pemilu kada putaran kedua. Kita sudah bergabung dengan Bapak Sandiaga Uno di sebelah saya dan kita akan menanyakan bagaimana kelanjutannya. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Rizky, bagaimana kabarnya? Ya Pak Sandi bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan Pak Sandi setelah hari pemungutan suara berlangsung dan bagaimana responan terhadap 15 Februari kemarin Pak Sandi? Ya Alhamdulillah kita sudah melewati 15 Februari dengan lancar, damai, aman dan kita melihat secara keseluruhan relatif sukses penyelenggaraan pemilihan gubernur di Jakarta. Dan kami mensyukuri prosesi berlangsung sangat profesional dan kami juga mensyukuri hasilnya. Ada pesan jelas yang warga Jakarta ingin sampaikan yaitu mereka menginginkan sebuah perubahan, menginginkan kepimpinan yang baru. Dan insya Allah kami pasangan Ani Sandi akan hadir untuk menjadi problem solver, menjadi pemberian solusi, pemberi solusi atas masalah yang warga Jakarta inginkan. Kami ingin juga menjadi pemersatu daripada kemarin kan ada tiga pasangan calon, bagaimana kita bisa mempersatukan yang pernah terserak, kita rajut apa yang pernah terkoyak, kita rajut tenun kebangsaan kita. Ya Pak Sandi, mengingat akan walaupun KPUD belum memutuskan akan ada dua putaran, bagaimana strategi dari Ani Sandi ke depan dalam menghadapi rencana putaran kedua ke depan pancit? Ya seperti kita selalu cermati bahwa proses penghitungan masih berlangsung dan harus kita hormati. Dan walaupun data-data baik quick count maupun real count sudah menunjukkan akan adanya putaran kedua, tentunya kami harus tetap tawadu, harus tetap humble, harus tetap tidak boleh euforia, tidak boleh bersorak-sorai, tapi kita gunakan kesempatan ini untuk refleksi, kita gunakan kesempatan ini juga berkomunikasi dengan semua pihak. Tadi pagi saya sudah tersambung dengan Bapak Jarot sehari sebelumnya, tersambung juga dengan Pak Silvi dan Mas Agus. Dan dari pembicaraan dengan Mas Agus dan Pak Silvi, saya mengapresiasi sekali bahwa secara elegan dan kesatria Mas Agus dan Pak Silvi mengucapkan selamat dan selamat berjuang. Ini merupakan tradisi demokrasi yang sangat sejuk, demokrasi Pancasila kita yang menghargai juga perjuangan dan keikhlasan dari masing-masing, karena dari kita semua, dari enam pasangan calon ini, semuanya memiliki niat yang tulus dan ikhlas. Dan apa yang dilakukan Mas Agus dan Pak Silvi ini merupakan suatu tradisi politik yang sangat membanggakan dan patut dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, Pak Sani berbicara dengan program terkait dengan kepemilikan rumah tanpa DP yang saat ini menjadi viral di media sosial. Banyak yang mengeluarkan meme-meme yang dibilang satir ya, karena mengutip program Pak Sani sedangkan bahasanya lebih kepada menjelek-jelekan. Bagaimana respon Pak Sani terhadap program DP rumah tanpa DP tanpa rumah tanpa DP seperti itu? Jadi ini mengingatkan saya kepada awalnya program OKOC. Program OKOC awalnya juga dibuli terus-terusan secara sistematis, masif dan terstruktur oleh tentunya pihak-pihak yang sangat khawatir bahwa program OKOC menjadi sebuah program yang betul-betul objektif menghasilkan capaian lapangan pekerjaan yang diciptakan, kewirausahaan yang dibangun, akses terhadap lahan usaha, akses terhadap peningkatan skill, akses terhadap pemberdayaan, pendampingan maupun mentoring dan juga akses terhadap permodalan. Dan sekarang Alhamdulillah OKOC sudah tidak dibuli lagi karena tidak bisa dibuli, sudah lebih dari 5.000 pesertanya dan ini bergerak terus, sudah ada produk-produknya, sudah bisa dilihat dan konkret. Sementara program rumah dengan DP 0% ini merupakan suatu terobosan dan merupakan inovasi daripada permasalahan dihadapi warga Jakarta. Salah satunya adalah mimpi mereka menginginkan memiliki rumah sendiri. Jadi ini it's an Indonesian atau Jakarta dream, mimpi dari masing-masing warga untuk memiliki rumah sendiri. Salah satu yang menjadi permasalahannya adalah ada program KPR, tapi mereka tidak bisa mencukupi untuk mendapatkan 30%-nya. Nah di sini kami Anis Andi hadir, kami mencoba waktu Mas Anis pertama kali tanya sama saya, bisa nggak bro tolong dihitung kalau kita menyiapkan skema untuk membantu warga untuk penyediaan yang 30%. Dan setelah saya melakukan riset, bicara dengan teman-teman tim pakar, ada program-program serupa di India, di Bangkok, malah di Colorado namanya Affordable Housing, di Singapura namanya Housing Development Board. Dan ini sangat mungkin dilakukan dengan Jakarta yang punya sumber keuangan yang cukup. Dan kami tidak mencoba menjadi developer, kami akan bekerja sama dengan developer, bekerja sama dengan institusi perbankan dari segi KPR-nya, hanya kami akan melengkapi dari segi apa yang bisa kami tawarkan untuk memudahkan warga Jakarta untuk mencukupi down payment-nya, DP-nya itu. Nah ini yang akan kami kerjakan, secara rinci sangat-sangat bisa kita katakan ini sebuah inovasi. Dan kami akan mempresentasinya karena begitu banyak permintaan dan malah ada yang bilang dibuka saja sekarang pendaftaran karena kami sangat tertarik. Jadi kita akan terus mengupdate program ini dan pada saatnya mungkin yang tidak terlalu lama kami akan melakukan penjelasan secara rinci bersama tim pakar bagaimana penghitungannya, sumber dananya dari berapa, awalnya seperti apa, rumahnya tipenya seperti apa yang kita coba bidik bersama-sama dengan nanti mitra-mitra kita. Karena ini nanti bukan hanya milik program yang milik Pemprov, tapi ini adalah kemitraan publik dan dunia usaha. Jadi ini adalah PPP, Public Private Partnership, di mana semua nanti masuk. Dana yang skema untuk DP ini bukan hanya dari Pemprov nanti, ada beberapa lembaga yang sudah datang bilang, oh kita punya juga program yang serupa, KemenPU Pera punya program yang serupa. Saya pernah di, baru saja di update oleh beberapa teman-teman yang mengerti skema pendanaan jangka panjang dan DP tersebut itu bukannya hanya bentuk subsidi, tapi nanti akan berputar begitu sang penerima skema ini bisa naik kelas. Kalau misalnya dia ikut program OKOC, dia pendapatnya meningkat atau karyawan dia karirnya bagus, dia pasti akan mencari rumah yang lebih besar lagi, di daerah yang lebih baik. Jadi untuk itu dia menjual rumah yang sekarang, nah hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi KPR-nya dan memutar balik DP yang sudah pernah diambil skemanya dan dia bisa apply atau qualified untuk skema DP yang berikutnya. Caranya adalah mereka tidak boleh mendapatkan begitu saja, mereka harus menabung dulu. Misalnya dengan bank DKI bisa menabung antara 6 sampai 12 bulan dan kita bisa lihat jumlah dari tabungan yang bisa dia lakukan per bulan itu dan kita akan hitung bagaimana kesiapan dia untuk menerima program ini. Ini luar biasa sekali dan saya yakin kepanikan dan viralitas daripada program ini betul-betul bagi yang betul-betul menginginkan, ingin sekali tahu, bagi-bagi yang seperti biasa selalu destruktif melihat ini bukannya program yang membantu warga, justru kekhawatiran mereka bahwa pasangan calonnya tidak memiliki inovasi serupa, ya sudahlah kita jangan suhuzon, kita berprasangka baik saja, kusnuzon kita hadirkan solusi untuk warga Jakarta yang menginginkan memiliki rumah sendiri. Ya Pak Sandi, ada yang menilai bahwasannya program ini melanggar peraturan Bank Indonesia karena terkait dengan DP 0%, bagaimana Pak Sandi menjelaskannya terkait hal tersebut Pak Sandi? Sudah kami konsultasikan dan ternyata ada peraturan BI di tahun 2016, nanti lengkapnya akan kita presentasikan yang memungkinkan adanya kerjasama dengan penyedia skema DP ini. Jadi bukan artinya pembiayaannya 100%, bukan, pembiayaannya tetap 70%, tapi yang 30% ini disediakan skema khusus untuk pembiayaan DP-nya. Jadi insya Allah warga Jakarta akan merasakan yang sudah qualified, mendaftar dan mereka tidak langsung bisa mendapatnya karena dia harus menabung dulu 6-12 bulan sehingga tercipta jumlah tabungan ini yang nanti akan menentukan jenis skema ini yang bisa digunakan untuk membantu mereka menghadirkan down payment-nya. Ya Pak Sandi, di luar program yang tadi Pak Sandi sampaikan, bagaimana hari-hari ke depan ini? Karena menjelang putaran kedua masih lama, masa kampanye juga belum ada. Apa saja nih Pak Sandi yang akan lakukan dalam hari-hari ke depan Pak Sandi? Saya kebetulan ada kesempatan kosong beberapa hari ini. Saya sudah lama menunda, berjanji untuk mengantarkan istri berobat. Kebetulan waktunya cukup, jadi saya tadi sudah komunikasi sama Mas Anies. Saya rencananya akan membawa istri berobat di Tokyo 1-2 hari ini ke depan. Dan mudah-mudahan tidak terlalu serius karena keluhannya ini sudah hampir 6 bulan. Dan ini yang saya gunakan, kesempatan kemarin tertunda-tunda karena prosesi yang sangat sibuk sekali. Jadi, tapi akan terus komunikasi dengan teman-teman di Jakarta. Mudah-mudahan ada kemajuan yang signifikan di koalisi politik. Maupun rencana kita dengan data-data terbaru yang kita dapat hasil daripada 15 Februari kemarin. Baik itu exit poll maupun juga real account. Data-data tersebut kita akan menggunakan untuk memperkaya strategi kita. Menghadirkan sebuah strategi sosialisasi yang insya Allah lebih baik lagi nanti di putaran kedua. Terima kasih Pak Sandi. Semoga istri Bapak Sandi lekas sembuh dan hasilnya dapat kembali dengan sehat kembali. Terima kasih. Ya Bimirsa itulah wawancara kami dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta Bapak Sandiaga Uno yang akan melakukan kegiatan untuk mengobati istrinya ke luar negeri dalam hal ini bisa diberikan kesembuhan dan bisa kembali sehat semakin rupa. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kediaman calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali ke Anda di studio.